Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Isa AS adalah seorang Nabi yang memiliki banyak keistimewaan Beliau merupakan Nabi terakhir yang diturunkan di kalangan Ban Israel Dan beliau terlahir tanpa perantaraan seorang ayah Kenapa bisa seperti itu? Apa hikmah dan rahasia dibalik peristiwa tersebut? Berikut ini penjelasannya Allah SWT melalui malaikat mengambarkan kelahiran Nabi Isa dengan satu kalimat darinya Dan menamainya Al-Masih Isa Ibn Maryam Ketika berkata malaikat-malaikat, Hai Maryam Sesungguhnya Allah memberi engkau kabar suka dengan satu kalimat darinya Tentang seorang anak laki-laki Namanya Al-Masih Isa Ibn Maryam Yang dimuliakan di dunia dan di akhirat Dan ia adalah dari antara orang-orang yang dekat kepada Allah Quran Surah Al-Imran ayat 45 Apa yang dimaksud dengan kalimah bagi Nabi Isa dalam ayat ini? Pada hakikatnya bila kalimat Allah diartikan sebagai firman Allah Maka kita bisa memahaminya bahwa Allah SWT telah menyatakan dirinya melalui Nabi Isa Seperti halnya Allah menyatakan dirinya melalui para Nabi lainnya Kalimah bisa berarti sebuah kata, putusan, juga perintah Nabi Isa disebut kalimat Allah karena kata-kata beliau membantu untuk kepentingan kebenaran Seperti halnya orang yang membelah kepentingan kebenaran dengan keberaniannya Disebut Saifullah atau Pedang Allah Atau Asadullah, Singa Allah Demikian pun Nabi Isa disebut kalimat Allah Sebab kelahirannya tidak terjadi dengan perantaraan seorang ayah Melainkan atas perintah langsung dari Allah SWT Sehingga penggunaan kata kalimat tentang Nabi Isa Sama sekali tidak memberikan kepada beliau suatu martabat yang lebih baik dari Nabi-Nabi lainnya Yang artinya Allah berfirman Itu mudah bagiku dan supaya kami menjadikan dia suatu tanda bagi manusia dan suatu rahmat dari kami Dan hal itu adalah perkara yang telah diputuskan Quran Surah Maryam Ayat 22 Ungkapan Ayat Al-Linas atau tanda bagi manusia dalam ayat ini Berarti kelahiran Nabi Isa tanpa Bapak yang sungguh merupakan suatu tanda besar bagi Bani Israel Hal itu mengisyaratkan bakal terjadinya perpindahan ke Nabian dari keturunan Israel kepada keturunan Ismail Dan merupakan peringatan kepada Bani Israel bahwa ruhani mereka telah begitu rusak Dan ahlak mereka yang begitu mundur sehingga tiada lagi seorang laki-laki diantara mereka yang layak menjadi ayah seorang Nabi Hal itu juga didukung oleh ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Surah Az-Zuhruf Tidaklah dia kecuali seorang hamba yang kami telah nugerahkan karunia kepadanya Dan kami menjadikan dia suatu misal bagi Bani Israel Quran Surah Az-Zuhruf Ayat 59 Diturunkannya Nabi Isa adalah tanda bahwa orang-orang Yahudi akan dihinakan dan direndahkan Serta akan kehilangan ke Nabian untuk selama-lamanya Karena misal berarti sesuatu yang semacam atau sejenis dengan yang lain Kemudian di ayat lain Tetapi sesungguhnya ia Al-Quran memberi ilmu tentang saat Maka janganlah ragu-ragu tentang itu Melainkan ikutilah aku Inilah jalan yang lurus Quran Surah Az-Zuhruf Ayat 61 Saat yang dimaksud dalam ayat ini adalah Berakhirnya syariat Nabi Musa AS Sesudah Nabi Isa AS Kaum Bani Israel akan kehilangan karunia ke Nabian Dan syariat lain yaitu syariat Nabi Muhammad Rasulullah SAW Akan menggantikan syariat Nabi Musa AS Hilangnya kenabian dari Bani Israel juga diisyaratkan dalam ayat ini Allah SWT berkirman Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi Kami mengharamkan atas mereka barang-barang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka Dan karena rintangan mereka kepada banyak orang dari jalan Allah Quran Surah An-Nisa ayat 160 Apa yang dimaksud dengan Allah mengharamkan barang-barang baik yang pernah dihalalkan Bani Israel Bukan barang-barang biasa seperti makanan atau benda-benda biasa lainnya Kenyataannya sejak Nabi Musa hingga Nabi-Nabi setelahnya Tidak pernah ada yang melarang mereka memakan barang-barang yang telah diizinkan kepada mereka dalam Taurat Nikmat kenabian dan raja-raja merupakan nikmat terbesar bagi Bani Israel Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Sehingga maksud ayat ini mengisyaratkan kepada rahmat kerohanian berupa kenabian yang telah terlepas dari mereka Dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya Hai kaumku ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menjadikan nabi-nabi diantaramu dan menjadikan kamu raja-raja Dan dia memberikan kepadamu apa yang tiap diberikan kepada kaum lain diantara bangsa-bangsa Namun karena kedurhakan dan kejahatan mereka nikmat-nikmat itu telah dicabut oleh Allah Sehingga Bani Israel dari yang tadinya kaum yang mulia menjadi kaum yang terhina Karena senang biasa mengingkari dan menyusahkan nabi-nabi yang diturunkan kepada mereka Kemudian maka ditimpahkan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan Dan mereka kembali dengan mendapat kemurkaan dari Allah Yang demikian itu karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah Dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak Itulah mereka selalu berbuat turhaka dan melampaui batas Quran Surah Al-Baqarah ayat 61 Sebenarnya tidak pernah ada seorang nabi pun yang berhasil dibunuh oleh orang-orang Bani Israel Meskipun mereka berusaha membunuhnya Kata Qatel disamping arti utamanya ialah membunuh Bisa juga berarti berusaha atau bermaksud membunuh Memukul, mengutuk, tak mau berurusan dan menetralkan pengaruh jahat sesuatu benda Oleh karena itu, kata Qatel dalam ayat-ayat itu tidak berarti kaum Bani Israel berhasil membunuh para nabi Kata itu hanya berarti bahwa mereka itu sangat menentang para nabi dan tentu akan membunuh mereka seandainya mereka itu mampu Penubuatan penting dan jauh jangkauannya mengenai orang-orang Yahudi Ialah mereka ditakdirkan untuk selama-lamanya menjadi sasaran kehinaan serta kerendahan dan hidup di bawah kekuasaan bangsa lain Sejarah kaum Yahudi semenjak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang mengandung bukti yang nyata tentang kebenaran nubuatan yang mengagumkan itu Di semua negeri dan di segala zaman, tidak terkecuali di zaman modern saat ini Orang-orang Yahudi pernah menjadi bangsa penindasan yang pahit dan pernah menderita berbagai macam penghinaan dan kerendahan Berdirinya negara Israel hanyalah merupakan suatu tahap sementara dalam sejarah Yahudi Perilaku buruk kaum Bani Israel yang selantiasa menentang dan meningkari nabi-nabi yang diturunkan kepada mereka Sehingga mereka dihukum oleh Allah merupakan pelajaran berharga Agar kita tidak mencontoh perilaku buruk mereka Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh